Kebiasaan seorang yang lebih dari pemenang. Semua dimulai di pagi hari. Sadarkah Anda menang kalah sepanjang hari itu ditentukan pada pagi harinya? Karena itu saya berikan judul, kodba saya, Renungan Singkat, Membangun Kebiasaan Baik di Pagi Hari. Sekalipun sekarang ini saat tedunya petang hari, tapi saya mempersiapkan tiap pagi agar Anda menyapa Yesus dulu. Keluarga saat tedu, I love you. Saya ingin Anda punya kebiasaan seorang yang menang di dalam Tuhan. Sebab saya percaya seharianmu, sepanjang hari itu akan menjadi adventure, menjadi petualangan dengan Tuhan Yesus. Akan menjadi kesaksian hidup bagaimana Tuhan menuntun, memimpin umatnya dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Kita belajar dari Daud dulu. Ada beberapa ayat nanti akan kita buka, flip the Bible. Ada beberapa dari ayat-ayat lain juga. Kita mulai dengan Masmur, fasal 5, ayat 1-5 dulu. Di Alkitab kita judulnya Doa Pada Pagi Hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling Masmur Daud. Ayat 2, Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong, ya Rajaku dan Alaku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi, engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Ini adalah Masmur paginya Daud. Ternyata Daud itu was a morning person. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Daud itu adalah seorang yang bangun pagi. Bangun pagi bukan untuk olahraga dulu, bangun pagi bukan langsung pergi kerja, tapi dia bangun pagi untuk berdoa. Sebab pada waktu pagi, ia mengatur persembahan bagi Tuhan dan dia menanti-nanti. Untuk pemimpin biduan, ayat 1. Ayat 1 itu ada kata-kata untuk pemimpin biduan. Berarti, to be a leader, you have to be an early person. Menjadi seorang pemimpin, pemimpin dalam rumah tangga. Misalkan, seorang ayah alangkah baiknya sebagai imam dalam keluarga, bangun lebih awal daripada anggota keluarga yang lainnya yang dia pimpin. Untuk bersyafaat dulu, bukankah pendoa syafaat itu masuk dulu ke hadirat Allah. 100 meter di depan yang lainnya. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, biasanya bangun pagi, mempersiapkan apa? Mempersiapkan makanan, hidangan, mempersiapkan anak-anak sekolah kalau anak-anaknya masih di bangku sekolah. Mempersiapkan juga sarapan untuk suaminya yang mau pergi ke kerja. Tapi jangan lupa, hai ibu-ibu, yang pertama kau lakukan haruslah mencari wajah Tuhan. Sebelum Anda mempersiapkan makan pagi atau sarapan, sebelum suami Anda pergi ke kantornya, siapkan dulu hidangan, yaitu pujian penyembahan untuk suami sorgawimu, yaitu Yesus Kristus mempelai pria gereja. Bagi anak-anak muda juga sama, bangun tidur jangan langsung terburu-buru, kalau bisa bangun di set talan ploknya lebih awal. Sebelum kita harus siap-siap mandi sebagainya, alangkah baiknya kita berlutut dulu di samping ranjang, itu kebiasaan saya waktu saya bertobat SMA 3. Semasa saya kuliah, saya selalu berlutut di sisi ranjang, itu menjadi sisi favorit saya sebelum saya gosok gigi, mandi langsung setelah itu pergi ke sekolah. Daud adalah a morning person, pagi-pagi dia sudah main suling, untuk pemimpin biduan, dia seorang leader dengan permainan suling masmur Daud. Pagi-pagi dia sudah mainkan serulingnya, alias memuji-muji nama Tuhannya. Saya kadang-kadang juga berpikir begini ya, kenapa Tuhan ciptakan burung-burung itu berkicau di pagi hari? Apapun alasannya saya tahu mereka memuji Tuhan. Saya punya kebiasaan tiap pagi, bahkan subuh sebelum matahari terbit, saya harus memuji Tuhan dulu sebelum burung-burung berkicau memuji dia. Saya sering bangun pukul 3 pagi, meskipun bangun untuk tidur kembali, saya selalu menyapa Tuhan Yesus dulu. Waktu mata saya terjaga, kembali sadar, Tuhanlah wajah terakhir yang saya lihat sebelum saya memejamkan mata saya. Tuhan juga yang pertama saya sampah ketika saya terjaga. Saya selalu berkata, good morning Jesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Lalu saya kembali tidur. Lalu nantinya ketika matahari mulai terbit, dengar kicauan burung, saya bangun tidur langsung berdoa dulu alias saat teduh pribadi. Selama kurang lebih, enggak kurang sih, lebih bisa. Selalu satu jam, atau lebih dari itu. Saya selalu berdoa, memuji Tuhan, menyembah, berbahasa roh, doa dalam roh, dan juga menyembah Tuhan dalam kebenaran. Saya buka alkitab saya, mulai merenungkan firman, ayat demi ayat, fasal demi fasal, dan mencatat. Itu kebiasaan saya every morning. I'm a morning person, seperti Daud. Sana saya seorang leader, belum lagi sebagai gembala, yang memimpin jemaatnya. Belum lagi sebagai seorang penginjil, yang memimpin jiwa-jiwa. I have to wake up earlier, saya harus bangun lebih awal, lebih pagi dari yang lainnya, untuk mencari wajah Tuhan dulu, dan mendengar suaranya, supaya saya bisa tuntun orang lain juga. Kalau enggak saya tuntun mereka pakai apa? Karena saya tidak mempunyai, mempunyai semua sumber daya sorga. Itu semuanya ada pada Allah. Saya hanyalah saluran, makanya saya harus masuk dulu ke hadirat Allah. Bukankah roti yang kita berikan kepada tetangga kita, itu loh orang yang ngetuk-ngetuk pintu dalam perumpamaan Yesus. Mereka minta roti. Sebenarnya itu, mereka meminta roh kudus, mereka meminta firman. Kita ini kan hanyalah, meminjam roti itu. Bukan kita yang punya, Allah lah yang punya segalanya. Makanya orang yang masuk ke hadirat Allah itu, pasti dipinjami sesuatu. Pasti mereka memperoleh sesuatu dulu, untuk mereka pinjamkan kepada dunia. Untuk mereka salurkan sebagai channel, sebagai bejana, yang Tuhan pakai. Sebagai alat di tangannya. Untuk pemimpin biduan. Tuhan ingin menggunakan Anda sebagai pemimpin. Di dalam dunia kerjamu juga, hikmat-hikmat akan mengalir deras. Sebelum problema, sampai ke mejamu, solusinya sudah Tuhan beri di pagi hari. Dengan permainan suling. Lewat memuji, menyembah, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Ketika Tuhan bertata di atas pujian, berarti Tuhan mengatasi hidup kita. Tuhan mengatasi semua permasalahan kita itu di pagi hari. Tuhan mengatasi semua yang bisa terjadi hari ini. Tuhan sudah berikan semua tool, semua alatnya di tanganmu. Semua terjadi dini hari. Saat pagi hari, ku datang lagi, merendahkan hati, merendahkan diri, dan memuji namanya. Ayat 2, Indahnya memuji Tuhan di pagi hari itu, kita bisa lebih fokus pada pribadinya. Karena kalau kita siangan, apalagi kalau malam menjadi tumpuan saat edu kita, kecuali saat edu bersama ya, ini korporat. Tapi kalau secara pribadi, susah konsentrasi, mau tahu mengapa. Karena sudah banyak kejadian sepanjang hari. Dan kejadian itu banyak diantaranya, menguras tenaga kita, tidak sedikit berupa tantangan dan rintangan. Jadi hati kita itu sudah tercuil dalam bentuk gelisah. Sudah terambil sebagian fokusnya. Hati kita itu sudah terburu-buru sesuatu tergesa-gesa, jikalau kita itu dihimpit oleh masalah. Udah gak bisa fresh, gak bisa segar. Tapi kalau pagi hari, kita bisa berkata pada Tuhan, perhatikan teriakku minta tolong. Ya Rajaku, Ya Allahku, sebab kepada mula, aku berdoa. Bukan lagi doa itu meminta-minta semata-mata, atau merengek-rengek ke pintu sorga. Doa kita bukan tertuju kepada permintaan. Doa kita tertuju kepada pribadi. Ya Allahku, Ya Rajaku, sebab kepada mula, aku berdoa. Doa kita tertuju kepada Tuhan. Lebih tepatnya kepada pribadinya. Enak gitu loh di pagi hari itu. Fokus kita itu kepada who he is. Not only what he can do. Bukan hanya kepada, fokusnya kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan untuk kita, tapi fokusnya lebih kepada pribadinya. Dia itu siapa? Nanti kalau siangan, fokusnya malah bergeser. Bukan lagi kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan, tapi apa yang Tuhan harus lakukan. Karena kita sudah terpaksa. Karena kita sudah terpepet dengan masalah. Tapi kalau pagi itu segar, kita bisa fokusnya kepada, siapa Tuhan dalam hidup kita? Mas Murdua Tiga, Tuhan adalah. Baru setelah itu, dia mengurapi lah, membimbing lah, menuntun ke jalan benar, ke rumput hijau, air tenang, dan sebagainya, tongkat gada, menyertai lembah kekelaman. Tapi pagi itu di dua bagian, dua kata pertama, Tuhan adalah, the Lord is. Wow. Fokus-fokusnya kepada who he is. Kita bisa konsentrasi penuh kepada, siapa dia? Belum lagi waktu kita mempelajari firman ya, baca Alkitab. Kita dapat banyak sekali. Tuhan itu siapa sih? Siapa dia di hidup saya? Tuhan itu siapa di hidupku? Tuhan itu siapa di hidup keluarga aku? Dia Yehufa Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Yehufa Rafa bagi yang sakit. Dia Yehufa Nisi, Dia adalah panji-panjiku. Oh, kita bisa fokus kepada, kepada pribadinya. Saya garis bawahi di ayat tiga, Ya Rajaku dan Allahku, bukan hanya He is our God, atau Dia adalah Allah kita. Dia juga Raja kita, dan kita suka rela menundukkan diri di bawah kakinya. Wah, indahnya, indahnya, memuji Tuhan dan bersekutu di pagi hari, dengan roh kudus ayat empat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saya juga, senang sekali kalau umat Tuhan itu datang pagi hari berdoa, misalnya kita itu ada acara khusus di dalam gereja. Kalau di gereja Mawar Syaron, kita setiap tahun ada juga acara yang bernama Breakfast with God, ya kan? Kita datang bersama-sama, kita gak datang dengan tangan hampa, kita siap mengangkat tangan dan menyembah. Lalu kita juga datang, mengatur persembahan kita, kita memberi sungguh-sungguh persembahan yang berupa korban yang menyakitkan, untuk ditaburkan ke dalam ladang Tuhan. Lalu kita menunggu-nunggu, kita datang membawa persembahan, tapi lebih bagus lagi, persembahan nomor satu yang Tuhan tunggu setiap pagi adalah, Tuhan menantikan kita, mempersembahkan tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Itu, kita mempersembahkan tubuh kita, sebagai baik suci Allah. Itu jauh lebih indah daripada persembahan apapun yang bisa Anda berikan, yang bisa saya persembahkan. Pada waktu pagi, kita setor badan. Kalau seperti event tadi, kita sama-sama korporat, tapi kalau setiap pagi, di kamar tidur kita, atau di ruang doa kita, secara pribadi, kita setor badan, secara pribadi sama Tuhan, here I am, masih ngantuk-ngantuk. Kita berkata, Tuhan, aku menunggumu, aku menunggumu lebih pagi, lebih dulu, lebih sungguh, daripada menanti rejeki. Daripada menunggu teman-temanku nanti, atau ada acara apa yang ku nanti-nantikan. Atau menunggu mujizat bahkan, nanti sore aku ada pertemuan, aku berdoa supaya ada solusinya dari persoalan. Supaya ada kebebasan, supaya ada kemenangan, jika ada orang yang hari itu dinantikan oleh peperangan. Aku menanti menunggumu lebih dari semua itu. Aku menantimu lebih dari orang lapar, menunggu roti dan nasi. Menunggumu lebih daripada orang yang di dalam penjara, menanti kebebasannya. Tuhan, yang aku fokuskan adalah pribadimu, bukan what you can do, bukan apa yang kau bisa lakukan untuk aku. Aku fokus, konsentrasi penuh, kepada siapa dirimu dalam hidupku, dan kau, kuhargai. Indah loh itu. Itu real relationship, itu hubungan sesungguh. Dan Tuhan, dan di sini Daud berkata, aku menunggu-nunggu, ayat 5, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Bukan hanya kita belajar who he is, siapa dia, tapi kita juga belajar who he is not. Kita juga mempelajari, dia itu bukan siapa di hidup kita. Dia bukan sinter kelas kita. Jadi jangan terus peras-peras. Dia juga bukanlah Allah yang akan merekomendasi dosa. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, jangan harap dia beserta. Dia juga Allah yang adil. Kita gak bisa memperlakukan orang lain tidak adil, lalu kita semena-mena, Tuhan pasti akan meminta balasannya dari kita. Tuhan akan meminta pertanggung jawaban. Sebab engkau bukanlah. Itu yang kita pelajari pagi hari. Lebih jelas, lebih jernih, karena hari itu kita belum terkontaminasi sama dunia. Kita masih di ruang tidur kita, baru terjaga. Alam sadar kita baru di-reset pagi harinya. Kilometernya mulai nol lagi. Meskipun ada masalah dari kemarin hari atau kemarin dosa yang masih tersisa-sisa, tapi kan pada dasarnya, manusia bangun di pagi hari itu di-reset juga. Kita bisa belajar sesuatu, teguran Tuhan itu jadi jauh lebih masuk. Peringatannya itu jadi jauh lebih jelas. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Orang jahat tak akan menumbang badamu. Dan kita banyak mempelajari, dia siapa, dia bukan siapa. Itu dari firman tentunya. Bukan hanya dari perasaan. Waktu kita menyembah, menyembah membuat kita merasa dekat. Tapi setelah itu harus ada penjelasan. Nah, disinilah masuk firman. Coba saya ajak kita sekarang buka Masmur 119, ayat yang ke-147, sampai ke-149. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firmanmu. Ini seperti Masmur, fasal 5 tadi. Aku bangun mendahului waktu jaga malam, untuk apa? Bukan hanya untuk memuji dan menyembah, tapi untuk merenungkan janjimu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan, apa? Hukummu. Jadi pagi-pagi buta, Pemasmur bangun dan berteriak minta tolong. Dia bangun di ayat 148, mendahului waktu jaga malam. Tujuannya jelas, untuk merenungkan firmanmu, merenungkan janji. Kalau kita baca 148 lagi, Pemasmur bangun mendahului waktu jaga malam, dan dia berani tuliskan dalam lagunya seperti ini, berarti dia selalu bangun pada saat yang fix, atau fix time. Waktu doa itu jangan ngalir. Sewaktu doa mengalirlah. Tapi waktu untuk berdoa, harus ditetapkan seperti Cinderella. Jam berapa dia harus pulang ke rumah? Jam berapa pula, setiap hari, waktu yang sama, Tuhan melihat Anda, sedang berlutut, atau sedang memuji menyembah dalam hadiratnya. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Fix time. Demikian pula membaca Alkitab itu harus fix time kalau bisa. Tiap hari itu biasakan dirimu punya disiplin yang tinggi, yaitu punya waktu yang sudah di, bukan disisikan ya, waktu yang diunggulkan. Jangan kasih Tuhan waktu sisi atau waktu sisa. Waktu yang memang disacrifice atau dikorbankan, yang sudah di-lock in, yang sudah dikunci untuk itu, bukan hanya untuk sembahyang, tapi untuk baca firman. Untuk merenungkan firmannya itu, tentukan waktu. Terima saran saya, pagi itu enak sekali baca Alkitab. Benar. Enak sekali. Malam juga enak sih setiap waktu, tapi pagi itu hati kita lebih gampang, konsentrasi. Apa yang malam bisa teri, kalau kita baca malam itu, dengan fix waktu segitu, dua fasal itu pagi bisa masuk empat. Misalkan Anda perlu lima menit untuk bisa mengerti satu ayat, lima menit di pagi hari, sudah bisa mengerti empat ayat. Bisa-bisa merenungkan dengan sungguh-sungguh. Aku bangun mendahului waktu jaga malam, untuk merenungkan janjimu. Dengarlah suara aku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ini harapan pemasmur pagi hari, waktu baca Alkitab. Hidupkanlah aku, sesuai dengan hukumu. Biarkan semua ayat-ayat yang kubaca ini, logos atau firman tertulis ini. Hidupkan Tuhan, jadikan remah. Remah itu artinya firman yang melompat. Firman yang meloncat, firman yang dihidupkan. Dari firman tertulis, menjadi firman yang seolah-olah langsung hari itu, muka dengan muka, diucapkan Tuhan Yesus, dari mulutnya ke dalam hidupmu. Wow! Hidupkan aku sesuai dengan hukummu. Bukan hanya aku membaca ayat, tapi aku akan mengalami kuasa ayat ini. Bukan hanya aku baca Alkitab, aku akan mengalami penggenapan janji. Haleluya. Ini powerful loh. Ini luar biasa. Inilah, inilah kebiasaan baik yang harus dibangun oleh setiap orang yang mau jadi lebih dari pemenang. Inilah kebiasaan seorang spiritual champion. Inilah kebiasaan seorang juara rohani. Dan kalau secara roh Anda juara, secara realita nanti dalam kehidupanmu, Anda akan melihat terobosan-terobosan Tuhan. Sebab semua yang kelihatan ini terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu juga adalah hidup doamu. Nanti di alam nyata kita akan mengalami pembelaan dan penyertaan Allah. Menangkalah ditentukan pagi hari. Mari kita membangun kebiasaan pagi, baik di pagi hari. Kita baca satu lagi ayat sekarang, lompat di Yosua fasal 1 ayat 8. Bukan hanya kita itu memuji menyembah pribadinya dan luangkan waktu, tapi kita juga harus siapkan hati kita sepanjang hari untuk pekah. Pakai pikiran juga, jangan hanya pakai perasaan. Logikanya juga dipakai, tapi kali ini logika yang sudah diisi sama firman, sudah menjadi akal budi yang diperbaharui. Jadi tidak mikirnya lagi menentang tuntunan Allah. Kadang-kadang pikiran kita itu bisa menentang loh. Tidak masuk akal ah, atau selalu ada sanggahan dari pikiran. Tuhan berkata ah, kita berkata tapi tidak mungkin bisa. Tapi, tapi tidak masuk akal Tuhan. Tapi aku belum siap dan sebagainya. Selalu penuh alasan. Tapi kalau akal kita ini sudah dimiliki sama Tuhan, sudah dipenuhi roh kudus dan dipenuhi firman, akal budi kita itu malah jadi strategi. Gimana menentukan langkah iman, bukan lagi menyanggah Tuhan atau serba beralasan. Tapi sudah bisa digunakan untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Tuhan berkata begini, hati kita sudah lembut kan, kita sudah menerima. Lalu pikiran kita jadi pekah. Kita bisa memikirkan anak tangganya untuk kesana. Dan bisa ketemu aja tuh kunci-kuncinya. Luar biasa diberikan pikiran brilian. Hatinya kalau sudah Daud memuji-muji Tuhan, pikirannya jadi pikiran Sulaiman, jadi pikiran Salomo, pikiran yang jenius untuk bisa mendatangkan kebaikan. Akal budi kita jadi pekah. Bukan hanya hatinya. Yosua fasal 1 ayat 8 bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya jelaskan. Setelah otak kita, hati kita diisi sama roh kudus, pikiran kita dengan firman, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya kan? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini yang membuat hati diisi firman. Lalu, gak berhenti di situ. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini sepanjang hari. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang kita baca di pagi hari. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Perjalanan kemana sih? Sepanjang hari itulah perjalananmu, sekalipun kita gak keluar kota. Hari itu adalah petualangan dengan Tuhan. That day is your spiritual journey. Hari itu adalah perjalanan spiritualmu bersama dengan Tuhan Yesus. Baik di kantor Anda, di dunia kerja, menghadapi semua persoalan yang di depan, di keluarga Anda dengan semua tantangannya, di dalam pelayanan, dan semua tanggung jawabnya, seharian itu merupakan perjalanan panjang dengan Tuhan. Menangkala kunci di pagi hari, dan apa yang membuat, dan apa yang kita alami seharian itu, ditentukan bagaimana kita berdiri dalam hadirat Allah pagi harinya. Taukah otak kita diisi firman, hati diisi roh kudus? Jangan berhenti sampai sana, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Makanya itu, pakai hati, pakai juga pikiran. Saya suka kata, supaya engkau bertindak, hati-hati. Bahasa Indonesia itu penuh rahmat, penuh hikmat. Saya suka kata hati-hati, karena supaya kita hati-hati, tidak ceroboh, atau tidak gegabah, seseorang perlu menggunakan double hati, ya kan? Saya suka sekali, kalau misalkan mama berkata sama anaknya, anaknya mau nyebrang jalan, nak, hati-hati ya, nyebrang itu pakai hati, hati-hati di jalan. Semoga di jalan kamu selamat, tapi juga tergantung kamu loh, selamat atau tidak. Nak, hati-hati itu artinya, pakailah hatimu yang pertama, yaitu hati sungguhan. Pakai insting, pakai perasaan. Kalau kamu lihat, ada nggak beres sama orang itu, atau nggak serak masuk ke area tertentu, jangan masuk ya, nak. Kemungkinan ada orang jahat di sana. Anjing aja loh punya insting. Kelihatan orang jahat, dia sudah jenggong-jenggong. Sebentar lagi, perkara buruk terjadi, sungguhan kan di neighborhood itu, di tetangga itu, ternyata orang itu adalah seorang kriminal. Manusia juga diberi Tuhan hati, untuk bisa merasakan. Nggak semuanya itu punya rasionya, nggak semua punya rumusnya. Aku nggak serak aja. Nggak serak aja. Karena itu jangan bicara, kepada orang yang tidak kau kenal, hai anak kecil. Tapi juga pakai otak kita. Hati kedua adalah pakai kalkulasi. Pikirkan. Pakai akal budi, pakai akal sehatnya. Pakai akal sehatnya, istilahnya. Hati-hati, demi supaya kita itu aman dan selamat, pakai double hati. Yang pertama pakai perasaanmu, yang kedua pakai pikiranmu, pakai akal sehatmu. Kalau begini sama begitu, sesuatu nggak beres deh. Atau kalau kita lihat, ini serak, di hati serak, masuk dalam kalkulasi, masuk dalam perhitungan. Puji Tuhan, lalu jalan. Jalan kita melihat keberuntungan, perjalanan kita berhasil, dan hidup kita beruntung. Saya kasih tiga poin, sebagai summary, atau sebagai kesimpulan, dari apa semua tadi yang kita baca, ayat-ayat di sini dan sana. Bagaimana kita membangun kebiasaan baik, di pagi hari, nomor satu, selalu mulai hari dengan memuji, dan menyembah pribadinya. PAW di dalam, di pagi hari itu indah. Praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin Anda berkata, aku nggak bisa nyanyi, nyanyi sendiri kan nggak apa-apa. Fales pun kan Tuhan tidak masalah. Karena waktu kita nyanyi, kita pasti diberkati dengan nyanyian kita, dan Tuhan bertahta di atasnya. Aku nggak bisa main musik. Kan kita bisa mainkan musik. Saya pernah tanya seorang teman saya, dia bercanda, saya bilang, kamu bisa musik nggak? Saya nggak tahu dia bisa nggak. Dia berkata, oh bisa, apa? Saya bisa musik, yaitu dengarkan musik. Kan bisa, kita style. Sekarang HP kita selalu ada apps-apps. Mainkan musik itu sudah convenient, sudah mudah sekali untuk diakses. Anda bisa bersama-sama menyanyi. nyanyi bareng lah sama artisnya yang menyanyi di HP Anda itu. Anda bisa ikut menyanyi sama-sama. Muji Tuhan. Kompilasi lagu saat edu ini menjadi favorit banyak orang. Udah nggak perlu aku main gitar sendiri, kan aku nggak bisa memang gitar atau piano, tapi aku bisa ikut dengan tim saat edu, menyanyi dan memuji-muji Tuhan. Oh, sekarang ini zamannya nyaman. Convenient sekali kita punya teknologi. Gunakan itu. Jangan gunakan untuk hal-hal yang salah atau berdosa. Gunakan untuk memuji Tuhan. Mulai harimu dengan style lagu. Mulai harimu yang bisa main musik dengan mainkan alat musikmu. Seperti Daud pagi-pagi udah main seruling. Mulai hari dengan memuji dan menyembah. Jangan lupa yang kita puji dan sembah. Yang utama adalah pribadinya. Dua, luangkan waktu untuk yang luangkan waktu tetap. Bukan gonta ganti, kecuali sekali-kali. Kalau mungkin traveling atau apa. Luangkan waktu tetap untuk merenungkan firmannya. Tiap hari baca Alkitab untuk merenungkan firman yang tertulis di dalamnya. Be disciplined. Miliki disiplin yang tinggi. Jam berapa Anda membacanya? Dan juga berapa lama? Mungkin kalau bukan dengan waktu, tapi dengan fasal. Misalkan kalau Anda membaca Alkitab itu satu hari, dua atau tiga fasal. Ya sudah, fix kan. Jangan sebentar dua fasal lalu mut-mutan. Tergantung nanti perasaan. Kadang tiga. Tiga fasal misalkan. Lalu nanti kadang-kadang Anda hanya baca sepuluh ayat. Kadang-kadang hanya baca tiga ayat. Nanti lama-lama nggak baca. Mesti disiplin. Mesti predictable. Mesti terprediksikan waktunya. Jangka panjangnya. Dan juga kuota. Berapa fasal seharinya. Perut kita itu nggak bisa sakit mah kalau kita makan teratur. Demikian pula kerohanian kita. Misalkan kalau ganti zona waktu. Contohnya jika kalau saya traveling. Saya mengunjungi gereja kami. Bahkan yang lintas benua. Di jam tertentu yang biasanya saya makan ya. Secara fisik aja. Perut saya bisa menuntut loh. Tapi secara rohani juga sama. Kenapa saya ingin sekali berdoa. Kenapa saya ingin sekali baca Alkitab. Ternyata kalau dilihat. Jam tangan saya. Oh ini di Indonesia pagi hari. Waktu saya sarapan rohani. Karena itu tetapkan waktu. Luangkan waktu tetap merenungkan firman. Namanya tiga. Siapkan hati dan pikiran untuk mentaati tuntunannya. Sepanjang hari itu yang peka. Setelah kita baca Alkitab. Setelah kita menyembah di pagi harinya. Seharian itu petualangan. Coba anda timbang-timbang setiap keputusan. Yang mana kira-kira baik di mata Tuhan. Yang mana merupakan kehendak Tuhan. Yang mana kayaknya tuntunan roh kudus. Sekalipun kita nggak bisa tahu 100%. Tapi kalau kita sudah diisi pada pagi harinya. Kita kan semakin peka di siang harinya. Semakin siang makin malam makin peka loh. Sebab anggur itu semakin matang fermentasinya di dalam diri kita atau urapan. A spirit led life is a successful life. Hidup yang dituntun roh kudus adalah hidup yang sukses dan berhasil serta menguntungkan. Siapkan hati dan pikiran untuk mentaati tuntunannya. Setelah kita keluar dari ruang doa kita. Jangan berhenti untuk berjalan dengan Tuhan. Malah justru buka mata. Buka hati. Buka pikiran. Di dalam setiap keputusan. Segala aktivitasmu. Coba kita itu merekah. Jikalau kita nggak tahu pasti. Kita merekah secara pekah. Yang mana kehendak Tuhan. Jikalau itu bukan tentang benar atau salah. Kalau jelas-jelas hitam atau putih. Kalau jelas-jelas itu dosa ya. Sudah nggak usah tanya lagi sama roh kudus. Itu sudah tertulis dalam firman Allah. Kalau sudah firman katakan jangan-jangan dilanggar ya kan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya kebijakan-kebijakan. Yang dibuat. Bukan betul atau salah. Bukan right or wrong. Saya berdoa. Pagi hari itu akan berguna untuk menentukan. Setiap keputusan dalam kepekaan. Mulai hari dengan memuji menyembah pribadinya. Luangkan waktu tetap untuk merenungkan firmannya. Dan siapkan hati dan pikiran untuk mentaati tuntunannya. Sekalipun sekarang. Waktu kita live ini. Ini malam hari. Ijinkan kami menyanyikan lagu tentang pagi hari. Mempersiapkan besok pagi ya. Lagu ini bunyinya begini. Saat pagi hari ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sebelah menonton. Terima kasih.